Pakai saya bilang sampai jam 7 apabila, sapi itu tidak diambil, saya lepas. Lepas dalam pengertian saya lepas, tanggung jawab saya. Mediasi antara penyanyi Dewi Persik dengan Ketua RT06 Malkan soal isu penolakan hewan kurban Idul Alhad telah selesai dan berujung buntu. Malkan pun membantah melakukan pemerasan terhadap Dewi Persik sebesar 100 juta rupiah. Malkan mengatakan ketika mediasi dirinya sempat menanyakan kebenaran terhadap asisten rumah tangga atau ART Dewi Persik soal pemerasan 100 juta rupiah. Kata dia, ART itu mengatakan Malkan memang tidak pernah meminta uang 100 juta rupiah ke Dewi Persik. Malkan mengatakan dugaan pemerasan itu terjadi karena ada kesalahpahaman. Hal itu terjadi saat ART Dewi akan mengambil kembali sapi itu dan dirinya tersinggung lantaran hewan kurban tersebut dipikir akan dipotong di tempatnya. Diketahui Dewi Persik sendiri mengungkapkan dugaan penolakan sapi kurban itu melalui live Instagram pada selasa 27 Juni 2023 malam hari. Yang mengaku sapi kurbannya ditolak oleh Ketua RTD lingkungannya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Nah, perihal sapi yang tadinya akan dilepaskan sebelum jam 7 jam itu benar atau bagaimana? Bukan dilepaskan, karena siapa? Sapi itu tanggung jawab saya selama masih ada di sini. Karena anak-anak begadang apabila ada sapi yang ada menjadi tanggung jawab. Panitia. Panitia. Bayangin kalau sapi yang nilainya lumayan, bilang jangan mau tanggung jawab. Sampai lagi sampai itu menginap. Makanya saya bilang sampai jam 7 apabila sapi itu tidak diambil. Saya lepas. Lepas dalam pengertian saya lepas, tanggung jawab saya. Bukan berarti lepas begitu saja Pak? Iya, bukan lepas begitu. Lepas tanggung jawab saya. Mungkin di masjid manapun akan sama perlakuannya. Dan saya, maaf, saya itu buka kepada para orang yang berkumpulan di wilayah sini. Hari Rabu baru boleh menyerahkan. Supaya apa? Supaya biaya untuk menjaga itu. Bayangin kalau kita harus jangka semalam, kita sapi orang banyak, kami orang banyak, kalau hilang gimana? Tadi kan katanya juga nggak ketemu tuh kayak jalan keluarnya. Badi apa? Badi depannya nanti apa nih? Apa nih? Upaya-upaya akan dilakukan Pak? Pesan saya kepada media-media online yang sudah mempreming berita ini dengan topik ya. Dengan topik bahwa sesungguhnya sapi kurban Dewi Persik ditolak oleh Pak RT. Dikarenakan Pak RT meminta uang 100 juta. Saya mohon kepada media, media manapun yang telah menaikkan berita ini. Saya mohon, Anda mohon bijak di dalam untuk membuat satu berita. Dan berita itu tadi sudah diklarifikasi oleh Dewi Persik sama asistennya bahwa itu tidak ada. Dan itu tidak pernah keluar dari yang namanya pembicaraan Pak RT. Karena waktu kejadian saya ada samping Pak RT. Jadi sekali lagi saya minta media yang sudah mempreming berita ini, dan ini sangat menyakitkan bahwa Pak RT meminta uang 100 juta, ini tidak ada. Dan sudah dibenarkan oleh Bu Dewi bahwa itu tidak ada. Betul, sudah dibenarkan. Jadi saya minta media, jangan sampai nanti media saya, media yang membuat ini saya anggap media ecek-ecek. Terima kasih.